Latar belakang diperlukannya renewable energy. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan energi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penggunaan barang elektronik, transportasi, dan sebagainya adalah patent. Saat ini, sumber energi yang kita gunakan terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan dengan persentase penggunaan sumber energi tidak terbarukan yang lebih besar. Namun, penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif seharusnya sudah merupakan suatu keharusan karena konsumsi energi selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan produksi energi konvensional atau energi tidak terbarukan semakin menurun. Contoh sumber daya alam yang terus kita ambil sebagai sumber energi konvensional adalah batu bara. Kita semua mengetahui ketersetiaannya kian meripis. Hal ini memaksa kita untuk mengembangkan energi alternatif. Dampak penggunaan batu bara tanpa memperhatikan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan global. Dan yang kedua, kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Potensi energi nuklir di Indonesia Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBC yang cukup besar. Di antaranya, mini hydro sebesar 450 MW, biomes sebesar 50 GW, energi surya sebesar 4,8 kWh per meter square per hari, energi angin sebesar 900 MW, dan energi nuklir sebesar 3 GW. Badan tenaga nuklir nasional atau BATAN mencatat total sumber daya uranium yang dimiliki Indonesia sebanyak 81.090 ton dan thorium 140.411 ton. Pemanfaatan energi yang ada dengan baik sembari mengembangkan energi alternatif. Seperti yang kita ketahui, bahwa proses pengembangan energi terbarukan prosesnya tidak semudah membalikan tampak tangan. Oleh karena itu, penting bagi kita supaya tetap memanfaatkan energi yang ada se-efektif mungkin, seiring mengembangkan energi terbarukan. Pemanfaatan energi dapat dilakukan dengan cara 1. Jangan lupa berlaku untuk cahaya matahari. Berlaku dengan cahaya matahari di siang hari agar tidak membutuhkan penerangan lebih. 2. Berlaku elektronik yang membutuhkan daya rendah. 3. Berlaku dengan cat dinding semiklus atau cat satin sehingga cahaya lampu berlampu rendah dapat dipentukan dengan baik. 4. Jangan membutuhkan jalan. Selain membaikkan orang lain, membutuhkan jalan juga membutuhkan bensi yang lebih banyak. Sehingga jika kamu tidak membutuhkan, menggunakan membakarmu akan menjadi lebih hemat dan lebih kecil. Perbandingan antara bahan bakar batubara dan nuklir diantaranya, 1 kg batubara itu dapat menyalakan lampu bohlam 100 Watt selama 4 hari. Sedangkan 1 kg uranium dapat menyalakan lampu bohlam 100 Watt selama 180 tahun. Yang kedua, 1 ton batubara itu setara dengan 1 pelet uranium. Perbandingan yang selanjutnya adalah biaya operasional yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga batubara tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik berkapasitas 1.000 MW elektrikal dengan sumber energi batubara menghasilkan 320.000 ton abu yang mengandung logam berat berbahaya seperti merkuri dan sebagainya. Sedangkan, PLTN dengan jenis PWR berdaya 1.000 MWI dengan masa operasi 40 tahun hanya membutuhkan tempat penyimpanan limbah radioaktif sebesar 2 x 4 x 20 meter. Guambang transformasi energi tentunya akan membawa banyak perubahan di masa mendatang. Tentunya, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk menyiapkan proses transformasi tersebut dari energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan. Hal ini sudah dimulai sejak November tahun 2018 dalam pembukaan Indonesia Energy Transition Dialog Forum untuk mendirikan inisiatif Indonesia Clean Energy Forum atau yang kita kenal dengan ISAF sebagai wadah untuk mengembangkan gagasan yang objektif dan inovatif. Namun, di lain sisi, kita dapat melihat masih banyak sekali sumber daya alam Indonesia yang belum dapat dikeluarkan secara maksimal. Hal tersebut tentu harus didukung dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, IPTEC, dan wawasan serta moralitas yang tinggi untuk menurang perciptanya kemajuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.